Intro Impact Kids You sebut Impact Kids Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini Kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Untuk berkat dan penyertaan Tuhan Sepanjang tadi malam sampai dengan pagi hari ini Terima kasih Tuhan Karena engkau adalah Allah kami Bahwa engkau adalah Allah yang selalu dekat dengan kami Yang tidak akan pernah meninggalkan kami Dan engkau adalah Allah yang penuh dengan kemurahan kepada kami Kami bersyukur Tuhan Karena kami memiliki Tuhan Allah yang seperti engkau Tuhan kami mau mengaku Tuhan segala dosa kami Kami tahu bahwa engkau melihat segala sesuatu yang ada Dalam hati dan pikiran kami yang paling dalam Engkau melihat apa yang kami lakukan Dan engkau melihat apa yang kami katakan Tuhan kiranya engkau mengampuni segala kesalahan yang kami lakukan Hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu Tuhan Dan Tuhan yang tolong supaya kami bisa berubah Untuk makin serupa dengan engkau hari demi hari Tuhan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan Dan kami mau merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian Supaya kami bisa mengerti apa yang engkau mau kami pelajari Dari firman Tuhan hari ini Dan kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami Roh yang penuh ketaatan Dan roh yang penuh dengan semangat Untuk taat pada perintahnya Tuhan Kiranya Tuhan yang sertai Tuhan Perenungan firman Tuhan kami pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Halo Sobat New Package Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Wah aku berdoa supaya kalian semua terus semangat ya Menghadapi aktivitas, menghadapi sekolah Walaupun mungkin sekarang lagi banyak PR, lagi banyak tes Tapi aku berdoa supaya kalian bisa melakukan yang terbaik Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Nah Sobat New Package Kalian masih suka baca berita gak sih? Atau mungkin pada nonton di sosial media atau nonton berita di Youtube ya Nah Sobat New Package Baru-baru ini apakah kalian mendengar berita tentang perang? Mungkin perangnya tidak terjadi di Indonesia Tapi di negara-negara lain di dunia ini Pernah dengar berita perang? Pernah ya Atau pernah gak dengar berita tentang bencana alam Yang mungkin terjadi dekat rumah kalian? Pernah? Atau mungkin jangan bencana alam deh Pernah gak dengar dari tetangga Kalau lagi ada rumah yang kebalingan Ada rumahnya dekat rumah kalian? Pernah? Wah atau mungkin ada orang yang berusaha untuk melakukan hal yang jahat Kepada orang-orang yang tidak bersalah Pernah dengar ya berita-berita kayak gitu ya Atau mungkin kalian pernah baca berita-berita seperti itu Nah kira-kira setelah kalian baca Atau kalian mendengar berita tentang seperti itu Apa yang kalian rasakan? Apakah happy? Gak ya Sobat Impact Kids Mayoritas dari kita pasti akan merasa khawatir Merasa sedih Merasa takut Takut kita yang kena bencana alam Takut kita terkena dampak perang Takut kita kemalingan Takut kita diperlakukan dengan tidak baik dan lain sebagainya Wah banyak ya Sobat Impact Kids Hal-hal di sekitar kita yang dapat membuat kita merasa takut Atau merasa khawatir Nah kira-kira Sobat Impact Kids Pas pada saat kalian lagi takut nih Atau pada saat kalian lagi merasa khawatir Apa yang kalian lakukan? Wah apakah siapa nih Disini yang langsung lari ke papa mama Terusnya nangis Terusnya bilang Papa mama aku takut Ada yang kayak gitu? Atau mungkin ada yang nangis sendiri di kamar Atau mungkin ada yang mencoba menghibur diri Mencari video-video lucu ya Padahal sebenarnya kalian sedang merasa takut Ada yang kayak gitu? Atau mungkin ada hal lain yang kalian lakukan Untuk mencoba menghibur diri kalian sendiri Wah banyak ya Sobat Impact Kids Banyak hal yang biasa dilakukan oleh manusia Untuk menghibur dirinya sendiri Tapi kira-kira apakah hal yang kita lakukan Untuk menghibur diri kita sendiri itu Akan membawa damai sejahtera yang Selama-lamanya yang tidak berkesudahan? Enggak ya Sobat Impact Kids Kadang-kadang walaupun kita udah nangis Kita masih ngerasa takut Walaupun kita udah lari ke papa mama Minta dipeluk Tapi kadang-kadang kita tetap merasa kawatir Jadi kira-kira Sobat Impact Kids Apa ya yang harus kita lakukan Supaya kita bisa merasakan damai sejahtera Yang terus menerus Yang tidak pernah berakhir Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya Sobat Impact Kids Nah kalian boleh nih Tulis di kolom komentar Atau kasih tau temannya Kasih tau papa mama Apa yang kalian harus lakukan Supaya kalian bisa merasakan Damai sejahtera dan suka cita yang tidak berkesudahan Nah tapi Sobat Impact Kids Kalau misalnya kita baca di kebenaran firman Tuhan ya Nah firman Tuhan kan selalu benar Kalau kita baca Itu kita melihat Bahwa kita dapat memendapatkan damai sejahtera Yang tidak pernah berakhir Suka cita yang tidak pernah berakhir Pada saat kita datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus Kepada Allah Bapak Caranya banyak ya Sobat Impact Kids Bisa dengan berdoa Bisa dengan membaca Alkitab Memuji Tuhan dan lain sebagainya Nah emang apa yang Tuhan dapat berikan kepada kita Supaya kita tidak merasa kawatir lagi Nah hal itu ada di ayat hafalan kita hari ini Sobat Impact Kids Yuk kita mau buka Alkitab kita Kalian sudah mempersiapkan Alkitaban ya Kita mau buka nih bareng-bareng Alkitab kita Kita mau baca bareng-bareng Kita mau merenungkan firman Tuhan Dan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini Dari 2 Timotius 1 ayat 7 2 Timotius 1 ayat 7 Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban 2 Timotius 1 ayat 7 Nah Sobat Impact Kids Kan kita udah baca ya Sobat Impact Kids Ayat hafalan kita hari ini Katanya apakah Tuhan memberikan kepada kita Roh yang penuh ketakutan Enggak ya Sobat Impact Kids Tapi Allah memberikan kepada kita Roh yang memberikan semangat Memberikan kekuatan Memberikan kasih Dan pastinya memberikan damai sejahtera Bukannya kita yang bisa membuat diri kita sendiri penuh dengan damai sejahtera yang tidak berkesudahan Tapi yang bisa memberikan damai sejahtera yang tidak pernah berakhir Hanya Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus sangat mengasihi semua Sobat Impact Kids yang menonton Ataupun Sobat-sobat Impact Kids yang mungkin belum menonton video ini Teman-teman kalian yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus Karena sebenarnya Tuhan Yesus sayang banget sama mereka Dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasihnya yang luar biasa Dengan datang ke dunia menjadi manusia Ngapain? Mati di kayu salib Apakah Yesus sekedar mati doang? Enggak ya Sobat Impact Kids Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan cuma sekedar mau show off Mau menyembuhkan diri Tapi dia mau datang ke dunia dan mati di kayu salib Untuk mengorbankan menyawanya Menggantikan kita Kita yang harusnya dihukum Sobat Impact Kids Karena kita semua sudah berdosa Sudah kehilangan kemuliaan Allah Dan katanya upah dosa ialah maut Tetapi karena kasih karunia Allah Hanya karena kasih karunia Hanya karena kemurahannya Tuhan Tuhan mau datang ke dunia Tuhan mau menggantikan kita untuk mati di kayu salib Dan menembus kita dari maut Menebus kita dari dosa Sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Akan diselamatkan Akan ditebus Karena Tuhan Yesus sudah bangkit Yang menandakan bahwa dia menang terhadap maut Dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Juga akan menang atas maut Nah jadi walaupun ada hal-hal yang mengkhawatirkan di sekitar kita Ada seseorang yang tidak akan pernah meninggalkan kita Dan dia memiliki kuasa untuk terus menjaga kita Yaitu Tuhan Yesus Kristus Jadi jangan khawatir ya Sobat Impact Kalau kalian mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan Yang membuat kalian merasa takut Membuat kalian merasa sedih Karena kita punya Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus terus melihat kita Tuhan Yesus tidak pernah tidur Sobat Impact Tuhan Yesus selalu melihat kalian 24 jam 7 hari seminggu Karena Tuhan Yesus akan terus menjaga kalian Mungkin Sobat Impact suatu saat Pada saat ada hal yang membuat kita merasa tidak enak Membuat kita merasa khawatir Kita berdoa Tuhan Tuhan yang tolong supaya masalah ini cepat berakhir Tapi kok kelihatannya masalahnya tidak berakhir-berakhir ya Kok penyakitnya tidak sembuh ya Kok kita tetap kecurian kemalingan ya Kok kita tetap merasakan bencana alam ya Ah Tuhan bohong nih Tuhan gak ngebantuin kita Apakah sebenarnya Tuhan tidak menolong kita Dan tidak mendengar doa kita Enggak ya Sobat Impact Mungkin masalah yang kita alami Itu tidak langsung diambil sama Tuhan Tapi Tuhan menjanjikan bahwa di tengah masalah sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Di tengah masalah sekalipun Tuhan dapat memberikan damai sejahtera Yang mengubahkan hati dan hidup kita Sehingga kita harus terus mengandalkan Tuhan Supaya kita bisa terus mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Karena Sobat Impact harus ingat Tuhan Yesus sayang banget sama kalian Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kalian Dan akan memberikan roh yang penuh dengan kekuatan Roh yang penuh kasih Roh yang penuh sukacita dan damai sejahtera Jadi harus terus datang sama Tuhan Yesus Chris Dan mengandalkan Tuhan ya Sobat Impact Dalam apapun yang kalian hadapi Baik itu suka maupun duka Ya Sobat Impact kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Karena kami telah merenungkan firman Tuhan pada hari ini Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami jaminan Bahwa di tengah apapun yang kami hadapi Di tengah hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk hati kami Tapi kami percaya bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami Dan Engkau memberikan roh yang penuh dengan semangat Roh yang penuh dengan kekuatan Sehingga kami bisa terus berpengharapan di dalam Engkau Dan kami percaya Tuhan bahwa kami dapat memiliki pengharapan itu Bukan dengan kekuatan kami sendiri Tapi hanya karena kasihnya Tuhan buat kami Tuhan kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tapi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangannya Tuhan Tuhan yang pegang terus tangan kami Tuhan yang bantu kami untuk dapat melalui hari ini dengan baik Dengan penuh ketaatan Dengan penuh kasih, sukacita, dan namai sejahtera Yang hanya dari Tuhan Yesus saja Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan Dan terus melihat hanya kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah Sobat Impact Kids jangan lupa ya Kalau misalnya Tuhan itu memberikan kepada kita Roh yang penuh kekuatan Roh yang penuh kasih, sukacita, dan namai sejahtera Dan meskipun kita menghadapi hal-hal yang membuat kita khawatir Membuat kita takut Tenang Sobat Impact Kids Tuhan terus bersama dengan kita Dan tidak akan pernah meninggalkan kita Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kalian Baik Sobat Impact Kids Sampai ketemu di lain waktu ya Dan Yesus memberkati Jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan ya Bye-bye 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 Bye-bye